Membawa Anda kepada tujuan dan harapan yang benar. Tapi definisi yang salah, membawa Anda pada tujuan dan harapan yang salah dalam hidup Anda. Kali ini kita akan membahas salah satu definisi kata, kata yang sangat dicari, tapi kata ini juga kadang menjadi kontradiksi bagi banyak orang, karena kata ini juga membingungkan sekaligus menjadi jawaban bagi banyak orang. Karena kata hari ini yang saya mau definisikan adalah kata bahagia. Satu perkara yang penting dalam hidup kita, kalau Anda disuruh memilih, Anda memilih bahagia atau berhasil? Saya percaya beberapa dari Anda mungkin akan berkata, saya memilih berhasil. Kalau tidak bahagia? Atau Anda mungkin menjawab, saya memilih bahagia. Kalau tidak berhasil? Kalau seandainya kita diperhadapkan pada pilihan hanya bahagia atau berhasil, kira-kira Anda akan menjawab apa? Ingat, definisi yang benar membawa Anda kepada tujuan dan harapan yang benar. Tapi definisi yang salah membawa Anda kepada tujuan dan harapan yang salah. Ada satu kabar gembira buat Anda. Kalau disuruh memilih, Anda pasti bingung. Karena ada orang bahagia, tapi kelihatannya tidak berhasil. Tapi ada orang yang berhasil, tapi juga tidak bahagia. Apa sih definisi bahagia? Bahagia itu adalah apa yang kita rasakan, tapi berhasil apa yang orang lihat dari hidup kita. Saya ulang lagi, bahagia itu apa yang kita rasakan, tapi berhasil apa yang orang lihat dalam hidup kita. Saya tidak tahu, Anda lebih peduli apa yang orang lihat atau apa yang Anda rasakan. Kalau Anda lebih peduli apa yang orang lihat, maka Anda akan mengejar keberhasilan, sekalipun Anda tidak bahagia. Tapi kalau Anda peduli apa yang Anda rasakan, saya percaya Anda akan fokus pada apa yang Anda rasakan. Dan Anda bahagia, masalah berhasil itu apa kata orang. Karena tidak ada ukuran berhasil. Anda punya mobil 5, ada yang punya 10. Siapa yang lebih berhasil? Tidak ada ukuran. Anda punya duit 1 triliun, ada yang punya 5 triliun. Siapa yang lebih berhasil? Tidak ada ukuran. Itu sebabnya, ada satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Ada satu kebenaran yang saya bacakan buat Anda semua. Masmur 1, ayat 1-3 firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh, tapi yang kesukaannya oleh Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kata kuncinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada dua kata yang sekaligus dipakai, yaitu kata bahagia dan kata berhasil. Menariknya di Masmur 1 ini, kata yang pertama dipakai bukan kata berhasil, tapi kata bahagia. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah. Tapi ditutup dengan sebuah kata yang sangat kuat, yaitu berhasil. Ada kabar gembira buat Anda? Tuhan bukan hanya ingin Anda bahagia, Tuhan bukan hanya ingin Anda berhasil, tapi Tuhan ingin kita bahagia dan berhasil. Itu sebabnya, percayalah satu hal, kalau kita tahu kebenar firman Tuhan, maka kita akan bahagia dan berhasil dalam hidup Anda. Kejarlah kebahagiaan, keberhasilan akan mengikuti Anda. Tuhan memberkati.